Halo assalamualaikum kembali berjumpa di jalan dapur aira untuk kesempatan kali ini dapur aira ingin berbagai resep cara membuat sayur bening daun kelor yang pasti rasanya benar-benar dijamin enak banget kuahnya seger banget dan cara buatnya super sederhana bening daun kelor yang kali ini saya buat berbeda dari resep-resep yang lain jadi buat teman-teman yang ingin tahu apa ini itu bahannya yuk ditonton videonya hingga selesai untuk selanjutnya bahan-bahan yang perlu disediakan ada daun kelor yang sudah dicuci bersih dan sudah saya buang tangkainya dan untuk kemudian bahan dan pelengkapnya satu batimun yang sudah dipotong-potong bulat seperti ini lalu kemudian rahasianya satu genggam daun kemangi dan serai ya rasanya super segar banget pasti dijamin enak banget untuk bumbunya bawang merah 5 siung bawang putih 2 siung yang sudah dipotong-potong untuk sesendingnya ada garam ada msg dan penyedap rasa selanjutnya siapkan 1050 ml air setelah itu ditunggu air hingga mendidih setelah mendidih tambahkan daun kelor yang sudah dicuci bersih lalu diaduk hingga merata sebentar ya teman-teman lalu tambahkan pelengkap timun yang sudah dipotong-potong lalu tambahkan bawang merah bawang putih dan untuk selanjutnya tambahkan serai yang sudah digeprek dan satu genggam daun kemangi nah untuk sesendingnya disini ditambahkan penyedap rasa garam dan msg takarannya satu sendok makan ya teman-teman setelah bumbu-bumbunya masuk lalu diaduk hingga merata seperti ini jangan lupa dikoreksi rasa rasanya pas seger gurih banget dengan daun kemangi dan serai baunya itu ciri khas banget ya teman-teman oke sayur daun kelornya sudah matang siapkan dan sajikan ke tempat yang telah tersedia nah ini dia teman-teman sayur daun kelornya sudah selesai saya bikin ini rasanya enak banget seger gurih mantep pokoknya ya teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat ditunggu resep-resep selanjutnya dari dapur aira bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe like and comment agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari dapur aira thank you for watching bye bye